Polisi yang tewas usai ditikam wanita bukingannya di Denpasar disebut merupakan anggota pengamanan KTT G20 di Bali. Polisi tersebut tewas bersimbah darah di sebuah hotel di Jalan Pidadelima, Ubung Denpasar, Bali, pada Rabu 16 November 2022 di Nihari. Adapun polisi berinisial FNSB berusia 22 tahun disebut merupakan anggota dari Mabes Polri yang bertugas di bawah kendali operasi atau BKO dalam pengamanan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali pada 15 hingga 16 November 2022. Terkait dengan identitas korban, Kasihumas Polres Staden Pasar, Ibtu Iketut Sukadi, mengaku pihaknya masih melakukan pengecekan data. Adapun FNSB harus merenggang nyawanya usai ditusuk wanita berinisial LKDS yang merupakan wanita bukingannya. Lebih lanjut, FNSB pun diketahui memesan jasa LKDS lewat aplikasi perpesanan instan MiChat. Keduanya pun sepakat untuk bertemu di sebuah hotel di Jalan Pidadelima pada kamar nomor 37. Setelah bertemu di hotel, korban yang diduga merupakan seorang polisi baharkan Polri tersebut merasa tidak cocok dengan wanita yang dipesannya. Ia pun meminta untuk membatalkan bukingan dan meminta uangnya untuk kembali. Wanita tersebut pun diduga berteriak hingga didengar oleh pengunjung lain. Diduga pertikaian semakin memanas, korban FNSB tersebut ditikam di bagian leher. Setelah melihat korban FNSB yang tumbang dengan bersimbah darah, pelaku LKDS dan rekannya pun melarikan diri. Jenazah FNSB langsung gelarikan ke RSUD Wangaya Denpasar, kemudian dipindah ke RSUP Prof. Ngurah atau RSUP Sanglah Denpasar. Sesegera itu, jenazah kemudian dipindahkan ke RSU Bayangkara Denpasar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saksikan terus berita terupdate hanya di Youtube, Facebook, Instagram, dan TikTok Tribun Bali.